Upaya untuk menemukan keberadaan pilot Susi Air masih terus dilakukan. Pemerintah mengirimkan sejumlah pasukan elit ke Distrik Paro, Duga, Papua, Pegunungan. Guna mengembangkan misi menyelamatkan dan penumpasan KKB, Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengirim sejumlah pasukan elit ke Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Dapat laporan dari Pangdam, ya memang ada masyarakat yang terintimidasi tetapi pasukan-pasukan kita sudah banyak di sana. Dan untuk menciptakan kondusif di sana dan untuk melindungi masyarakat-masyarakat di sana. Secara saya nanti mudah-mudahan lebih cepat akan lebih bagus. Ya tidak seperti segenting apa yang kita dengar sebetulnya. Ya di situ suasananya komando kewilaihan di sana Kodi maupun Koramil masih kondusif. Tinggal pasukan nanti yang akan dikirim adalah bagaimana untuk mengantensipasi bahkan ya mudah-mudahan ini segera pilot ini segera ditemukan. Buat pengundungan ini memang masih ada gangguan keamanan. Karena itu saya minta dan saya perintahkan supaya pembuat perusuh ini ya itu dikejar dalam rangka penegakan hukum. Dan yang kedua itu tempat-tempat yang strategis itu harus ada penjagaan. Harus ada pengawalan di situ. Jangan sampai di tempat itu kemudian tidak ada pengawalan. Jadi ada pesawat datang kemudian bisa dibakar karena kurang pengawalan. Harus dibuat pengawalan. Tetapi kita terus membangun kesejahteraan di sana. Terus membangun kesejahteraan dan kita sesuaikan dengan kemauan orang Papua. Sebelumnya, KKB pimpinan Egyanus Kogoya membakar pesawat milik Susi Air yang dipiloti Philip Mertens dengan membawa lima penumpang dari Timika pada selasa pagi 7 Februari lalu. TNI Polri hingga kini masih berupaya melakukan penyelamatan terhadap pilot Susi Air tersebut.